Intro Tim gabungan TNI, PORI dan Satpol PP Banjarmasin Jumat siang lalu melakukan razia masker di depan salah satu masjid di kawasan Jalan Sultan Adam Banjarmasin Utara Dalam kegiatan itu, pelanggar protokol kesehatan yang terjaring tidak menggunakan masker diberi sanksi sosial membersihkan masjid Beginilah saat tim gabungan TNI, PORI dan Satpol PP Banjarmasin melakukan razia masker di kawasan Jalan Sultan Adam Banjarmasin Utara atau tepatnya di depan Masjid At-Tanwir Dalam kegiatan ini, petugas mendapati belasan warga maupun pengendara yang melintas tidak menggunakan masker Mereka pun langsung didata dan diberi sanksi sosial membersihkan halaman hingga teras masjid Kapolsek Banjarmasin Utara KP Gita Suhandi mengatakan total ada 11 warga yang terjaring tidak menggunakan masker Ini merupakan kegiatan lanjutan dalam penindak lanjut di KPI Perwali 6820 tentang wajib menggunakan masker Kita intensif dan masuk kegiatannya di kota Banjarmasin, khususnya wilayah Vosek Utara kita menyesanakan rutin sehari itu dua kali kegiatan kita menyesanakan Dalam hari ini ada berapa yang terjaring? Dalam kegiatan ini ada sekitar totalnya dari dua kegiatan yang sudah kita kesanakan ada 11 yang terjaring dalam mengelenggar tidak menggunakan masker tapi banyak juga yang masih kita toleransi seperti pengendara-pengendara yang menggunakan kendaraan bermotor dan pemobil mereka tidak pakai padahal ada maskernya kita berikan untuk memakai maskernya Selain memberi sanksi sosial bagi pelanggar tim gabungan juga menghimbau mereka agar mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan di dalam Perwali Banjarmasin nomor 68 tahun 2020 Muhammad Lutfidarlan dan Hafis Arahman melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!